Halo, selamat datang semua. Ini adalah Kia Rio generasi keempat. Jadi, Kia Rio sekarang sudah dipegang sama Indomobil. Jadi, bikin mobil ini stangenya lebih proper. Dan fitur-fitur yang masuk ke sini itu bikin mobil ini jadi lebih padat lah ya. Mungkin istilahnya. Karena sebelumnya Kia Rio yang desain ini itu sudah pernah masuk. Cuman ya fiturnya benar-benar standar banget. Di bagian depan di sini ada di arah LED berbentuk huruf U. Di sini lampu sein yang masih bawah lam. Untuk lampu utamanya dia proyektor. Untuk high beam dan low beamnya. Di sini juga ada lampu kecil. Dan Kia ini punya cornering lamp. Jadi, kalau setiri belakang ke kiri, dia ada lampu yang nyala untuk menerangin sisi di sebelah kiri. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. Di bagian bawah untuk fog lampnya juga sudah proyektor LED. Jadi, ada ring krum dan housingnya berwarna hitam. Dan di sini itu ada lubang udara yang asli nih. Ini benar-benar bolong di sini. Dan untuk grillnya dia di sini bahasa desain Kia yaitu Tiger Nose. Cuma dia modelnya solid kayak gini ya. Dan warnanya clear black glossy. Di bawah ada grill radiator motif honeycomb. Untuk mesinnya, Kia Rio ini berkapasitas 1400 cc 4 silinder. Dengan tenaga 100 PS. Dan torsi sebesar 133 Nm. Berpenggerak roda depan. Di balik kap mesin belum ada material peredam. Cuma sudah dicat sewarna bodi. Begitu juga dengan ruang mesinnya. Sudah dicat sewarna bodi. Untuk velgnya dia 17 inci. 1 inci lebih gede dari kompetitor kayak Jazz, Yaris, Mas Datu yang pakai ring 16. Dan ini finishingnya tuton polis. Warna silver dan warna grey. Ini velgnya bikin stance mobilnya jadi lebih proper. Band yang dipakai Continental Conti Sport Contek. Perfil band 20545 R17. Dan ini warnanya bukan biru ya. Ini ada shaker. Lampu saya yang disepion nih. Sepionnya sewarna bodi. Dan satu-satunya di kelasnya ini yang pakai sunroof. Dan kacanya juga ada kukan Tiger Nose-nya ya. Seri khas dari Kia. Handle pintunya model tarik dan ada tombol smart key disini. Coba kita lihat interiornya. Interiornya full black disini. Cuma bahannya full hard plastic nih. Dari atas sampai bawah sampai unrest. Sandaran tangan juga masih hard plastic. Tuas membuka pintunya dia silver. Power window. Auto di sisi driver. Di sini ada window lock. Ada electric mirror. Dan sudah electric retract juga. Di bawahnya adalah chip penyimpanan di pintu. Ada card folder. Dan ada speaker. Untuk pengaturan kursi driver. Dia lengkap dengan high adjuster. Cuma dia masih manual. Tuas membuka tangki bensin. Tuas membuka kap mesinnya ada disini. Transmisi metik. Di sini ada headlamp leveling. Dan ada dimer disini. Ini ada KCAC. Dengan framingnya berwarna black glossy. Ini lagi dilapisin stiker. Bahan dashboard kurah plastiknya. Kita masuk ke interiornya. Pertama disini pengaturan setirnya dia tilt telescopic. Cuma telescopicnya harus dua tangan. Ini agak keras. Setelahnya sudah dilapis kulit. Dan diganggemnya enak. Stitchingnya berwarna putih. Di sini ada audio string switch. Telephone ini. Voice command. Di sini untuk pengaturan MID. Di sebelah kangan ada saklar lampu yang sudah auto. Terintegrasi fog lamp depan. Dan ada saklar wiper yang sudah variable intermittent. Dan auto juga. Terintegrasi dengan wiper belakang. Untuk instrument cluster dia di tengah. Layar MID. Di sebelah kiri ada indikator RPM. Model analog kayak gitu. Di sebelah kanan ada indikator speedometer. Analog juga. Ini balon dashboard full hard plastik ya. Di sini ada head unitnya sudah. UEMnya dari Kia. Dia touchscreen. Ada tombol physical di pinggir-pinggirnya. Ini untuk on off. Dan ini circle volume nya. Untuk media dia sudah ada bluetooth, radio, music. Sudah connecting ke Apple CarPlay dan Android Auto juga. Dan ada kamera mundur juga. Ini pengaturan kendaraan lainnya. Lengkap bisa diatur di sini. Ada kisi AC kiri kanannya. Central locknya pindah ke sini. Bukan di door trim. Di sini ada hazard. Nah untuk AC dia sudah pakai digital. Ada layar digitalnya. Dan sudah auto climate. Ini untuk heater. Ini untuk suhunya. Di bawah ada arah semburan. Di sini front defogger nya. Di sini defogger nya lengkap. Ini untuk on off AC. Di bawahnya lagi ada slot pengecarsen. Ini ada USB. Ada OOS. Dan di sini ada slot power outlet 12V. Ini modal kuncinya kayak gini ya. Di sini di hold bisa untuk buka bagasi. Di sini ada laci penyimpanan. Ini ya tuas transmisi otomatis. 6 speed. Dan ada mode tiptronic nya juga. Cuma dia belum ada pedal shift tadi di sini. Parking brake. Mode mechanical. Dan armrest nya ini sliding. Dan sudah di lepis kulit dengan stitching warna putih. Di dalam ada laci penyimpanan. Dan belum ada tempat untuk mengecar di dalam. Bahan dashboard depan juga air plastik. Airbag penumpang depan. Ada tweeter. Di sini warnanya grey ya. Untuk laci penyimpanan. Di bawah dia belum soft opening. Untuk jok dia full black. Dan bahannya fabric. Dan ada titik-titik berwarna putih. Dan di bagian senderannya ada motif honeycomb nya nih. Warna putih juga. Seat bolt dilengkapi dengan high adjuster. Hand grip dia mau dilipat di sini. Sunvisor penumpang depan lengkap dengan kaca. Dan ada lampunya juga. Yang bisa dimati nyalakan terpisah. Sunvisor sisi driver juga lengkap dengan kaca. Dan lampu yang bisa dimati nyalakan terpisah. Jadi kalau ini lagi nyala. Kita lupa matiin. Pas ditutup dia bisa mati sendiri. Lampu kabin. Kiri kanan yang masih bolam. Yang tengah. Dye a night manual. Tempat kaca mata. Dan ini tuas buat buka tutup sunroof. Di sini. Keunggulan di kelasnya nih. Pake sunroof. Kia Rio. Ini tampilan dari dashboard depannya. Kita masuk ke bagian belakang. Untuk door trimnya full black juga. Di sini bahannya juga full hard plastik. Tuas membuka pintunya silver. Di bawahnya cuma ada cup holder. Dan ada speaker. Masuk ke bagian dalam. Di belakang kursi driver. Belum ada kantong penyimpanan. Di belakang kursi penumpang depan. Sudah ada kantong penyimpanan nih. Ini ya. Ada sunroof. Satu-satunya di kelasnya. Ada lampu kabin. Yang masih bolam. Hand grip di sini. Kiri kanan. Model lipat. Cuman yang ada hooknya. Di sebelah kanan aja. Di sebelah kiri belum ada. Di bawahnya ada slot pengecarsan. Untuk joknya sama kayak di depan. Warnanya ada minan hitam. Dengan ada bintik-bintik warna putih. Begitu juga dengan yang di senderannya. Ada motif honeycomber warna putih. Penumpang tengah dapat seatbelt dua titik. Headrest dapat tiga-tiganya. Adjustable. Cuman dia belum ada. Akomodasi armrest. Ini seatbelt penumpang belakang. Rapi. Tractor cover. Untuk pelipatan kursi belakang ini. Konfigurasi 40-60. Ini ada tuasnya di sini. Tinggal diangkat. Ini pelipatan. Porsi. Tepulunya. Dan dia belum ISO fix. Joknya. Dan rem belakangnya cakram. Di bagian belakang antenanya masih. Pake mode shortfall. Cuman dia belum dipasang. Di sini ada. High mount stop lamp. Ada rear divogger. Ada rear wiper. Untuk stop lampnya dia di sini. LED bar. Lampu malamnya juga di. LED bar yang sama. Di sini ada lampu sen yang masih bawah lamp. Dan lampu mundur yang masih bawah lamp juga. Dan Kia Rio ini dapat. Kamera mundur. Model integrasi gini. Di bawah. Tuas membuka bagasinya. Ada sensor parkir 4 titik. Rata bodi. Dan ada reflektor. Untuk mufflernya ada di sebelah kanan. Seperti kita lihat bagian bagasinya. Pertama di sini ada separator. Buat melindungi barang yang ada di bagasi. Di sini ada lampu bagasi yang masih bohlam. Ada storage di sini. Dan di bawahnya. Ada ban serat. Ini dia full size. Ukurannya sama kayak keempat ban di luarnya. Ada toolkit. Dongkrak yang rapi tersimpan di sini. Dan dalam kondisi terlipat bagasinya belum rata lantai. Ini ada gundukannya yang lumayan tinggi. Cuman bagasinya lumayan luas lah. Nggak seluas aja sih yang pasti. Dan untuk bibir bagasinya lumayan dalam. Dari sini pelipatan kursi belakang. Konfigurasi 60. Ada tuasnya di sini. Ini pelipatan kursi 60-nya. Belum rata lantai. Dari penumpang depan sebelah kiri juga dapat tombol smart key. Untuk kursi penumpang depan dia belum dilengkapi dengan high adjuster. Baru reclining sama sliding pengaturan kursinya. Ini tampilan dashboard dari penumpang depan sebelah kiri. Untuk unitnya mobil ini ada di Kia Pondok Indah. Untuk kontak marketing dan info harga ada di kolom description. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih teman-teman.